Halo Spinars, selamat datang kembali di The Boss, your daily e-sport news. Mobile Legends dalam prosinnya memang seperti diketahui baru saja menyelesaikan turnamen MVL ID Season 11. Bisa kita lihat dan tahu maka belakangan ini performa dari RRQ Hoshi mulai dari MPL ID Season 10, M4 World Championship, begitu pun juga dengan MPL ID Season 11 belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Dikarenakan hal tersebut, salah satu pemain dari RRQ yang memutuskan untuk rehat di Season 10 yaitu R7 belum lama mengungkapkan sesuatu yang menarik perhatian. Melalui Youtube channelnya, dari sosok X-Planer tersebut yaitu R7 menjelaskan bahwa RRQ kemungkinan akan rombak di Season 12 nantinya. Seperti yang dikatakan oleh X-Planer yang memutuskan rehat dari tim RRQ tersebut, kali ini menyebutkan bahwa RRQ kemungkinan akan rombak roster besar di Season 12 karena faktor burn out. Biasakan nonton EVOS sampai habis guys ya. Lawan Geek Flame kebantai, lawan AI kebantai, lawan RRQ juga kebantai. Mainkan scene siapa lagi? Tapi feeling gue Season 12 RRQ bakal rombak abisan sih. Burn out banget itu guys. Thank you semua, pasif C belum keluar. Burn out banget itu Season 10 kalah, M4 kalah. Sebelum mereka pasti rombak. Pasti rombak itu. Banyak mas, gede berarti rombaknya. Pasti gede lah gila. Kayak EVOS gitu dong gedenya, banyaknya player-nya kira-kira. Aduh, jadi gue harus rombak lagi nih. Sekilar VYN. Aduh gue harus rombak lagi. RRQzis banget nih kayaknya nih. Sangat masuk akal dari pernyataan yang diberikan hingga alasan yang diberikan. Memang, sudah tiga turnamen berjalan, RRQ belum lagi meraih gelar juara. Terakhir, mereka menang di MPLA di Season 9. Dan setelahnya, mereka gagal di MSG 2022 hingga kemarin di MPLA di Season 11. Sejak kemenangan tersebut, memang RRQ tak banyak berubah pemain. Masih sama yang di mana ada Albert, yang sejak awal mengisi jungler di Season 6. Masih juga bermain hingga sekarang. Begitupun pula juga dengan Lemon, yang meskipun tidak pernah rehat dan tidak pernah bermain full. Namun, untuk Season 11 lalu, ia bisa dibilang sebagai ex-planer dari inti, RRQ. Tentu juga, tidak lupakan seorang Finn yang sejak LJ tidak bermain lagi, ia menjadi pemain sekaligus juga kapten dari RRQ Hoshi. Namun, dua sosok yang baru yaitu adalah Clay dan juga Skylar, namun mereka juga bisa terhitung lama dan tak tergantikan di rolnya masing-masing. Tidak hanya itu saja, mantan pelatih mereka, Onik Adi pun memberikan pendapatnya yang di mana mungkin harus ada perombakan untuk RRQ di Season 12 nanti. Perubahan mungkin bisa memberikan warna baru lagi ke RRQ. Dan sepertinya harus ada dua pemain legenda mereka yang kembali lagi untuk bisa bawa RRQ jadi juara. Menurut gue guys, kayaknya RRQ kalau Season 12, line up-nya Bangshin, Gotland, XP-nya R7, Hyper-nya Albert, Tank-nya Finn, Magi-nya Lemon guys. Cadangannya Skylar sama Dedan guys. Wah, juara M5 sih guys, kayaknya guys. RRQ mendominasi guys. Setuju nggak kalian guys sama gue guys? Bangshin, R7, Lemon, Meat, Fintang, Albert, Hyper. Wah, kuat sih guys. Sinisbek, belum tau guys. Soalnya, trial ngomong ya, trial dulu. Ya udah guys. Pasti trial dulu. Iya. Jadi gini guys, kesimpulannya guys. Kalau gue nggak keterima berarti, gue udah di, artinya gue tuh udah harus fokus cari uang aja ya. Loh, nggak pengen nyoba tim lain? Nggak. Salah. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Yaudah trial, oh iya trial. Semoga Bangshin keterima guys. Ayo kita doain rame-rame guys ya. Bangshin jangan pesimis gitu dong. Bukan pesimis, Joss kan nggak tau. Pokoknya harus semangat lah, kita disini ngedukung Bangshin kok. Ayo iya. Menurut kalian, apakah RRQ bener-bener akan rombak ya Spinners untuk season ke-12 nanti? Kita teguh saja ya Spinners. Untuk informasi seputar game, nonton disini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax